Seorang pria tega menikam istrinya hingga tewas di Sukamara, Kalimantan Tengah. Pelaku marah karena istrinya menggugat cerai dirinya. Warga Jalan Cakrang, Sukamara, Kalimantan Tengah ini gempar. Pasalnya mereka mendengar ada teriakan minta tolong dari sebuah rumah. Sejumlah warga pun langsung mengepung rumah Mas Diana dan Syamsul. Namun saat hendak masuk, Syamsul keluar dengan membawa sebilan tusau. Pelaku berhasil dilumpukan dan warga segera menghubungi polisi. Saat akan diamankan, pelaku sempat mencoba meminum racun tikus dan gagalkan warga. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan langsung menggerebek rumah pelaku. Ternyata korban yang merupakan istrinya sudah terkapar bersubah darah. Dugas pun langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelakunya selalu sentuh. Sebetulnya disusukan dengan modus menikam. Ini kan dia, dada sebelah kiri yang menyebabkan kehabisan. Menurut ketua RT setempat, Pasutri ini sering bertengkar di dalam rumah. Duga pelaku tidak terima ketika istrinya hendak menggugat cerai. Kasus pembunuhan ini masih ditangani reskrim Polres Sukamara. Saat ini korban sudah dimakamkan tak jauh dari rumah mereka. Sedangkan pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit daerah Sukamara dengan pengawasan ketat polisi. Dari Kabupaten Sukamara, Kelimantan Tengah, Sigit Zakwar, Hamungkas, AINIS melapor.